Hai everyone, balik lagi nih sama aku Rindu Aje Jadi di video kali ini, aku tuh mau ngasih tau ke kalian bagaimana sih cara kita memilih moisturizer yang cocok untuk kulit kita Nah, kulit kita ini kan ada bermacam-macam Sebelum itu, kalian harus mengenali dulu tipe kulit kalian itu seperti apa Nah, jadi di video ini, aku tuh bakalan bahas jenis-jenis moisturizer yang cocok untuk di setiap jenis kulit Yang pertama, itu tuh ada dari kulit normal Nah, kulit normal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut Kulit normal ditandai dengan kulit yang tidak terlalu kering atau berminyak dengan pori-pori yang nyaris tidak terlihat Nah, untuk jenis moisturizer-nya, kalian sebaiknya menggunakan yang berbahan dasar air dan ringan di wajah Untuk kulit normal, itu biasanya kalian itu lebih cocok untuk pemakaian moisturizer yang berbahan gel ataupun lotion Dan lebih bagusnya, itu kalian menggunakan moisturizer yang mengandung niacinamide Karena apa? Karena bisa mengunci kadar air dalam kulit wajah kalian Nah, untuk contoh-contohnya, ini aku tampilkan beberapa aja ya Lanjut, yang kedua untuk kulit sensitif Nah, untuk kulit sensitif ini tuh rada ribet ya guys ya Karena apa? Kulit sensitif ini tuh nggak bisa kena sembarangan bahan-bahan aktif yang bisa memicu kulit sensitif itu lebih parah Nah, untuk ciri-cirinya, kalian bisa lihat disini, aku cantumin disini, ini tuh ciri-ciri kulit sensitif Kulit sensitif ditandai dengan kulit yang mudah mengalami iritasi Seperti kemerahan, gatal, sensasi terbakar, dan juga ruam Untuk jenis moisturizer-nya, kalian bisa menggunakan bahan lidah buaya ataupun camomile Dan atau juga yang memilih moisturizer berlabel hipoallergenic Nah, itu tadi jenisnya, dan untuk contoh-contohnya, disini aku kasih nyantumin ke kalian contoh-contoh dari moisturizer yang cocok untuk kulit sensitif Lanjut, yang ketiga itu ada kulit kering Nah, kulit kering ini, itu tuh biasanya tuh jarang banget ya orang Indonesia itu memilih kulit kering Tapi gak sedikit juga yang punya kulit kering Nah, disini aku juga mau kasih tau Kulit kering itu dia punya ciri-ciri itu sebagai berikut Kulit kering ditandai dengan terlihat kusam, kasar, terdapat bercak merah, dan terlihat adanya garis-garis halus Untuk jenis moisturizer-nya sendiri, kalian bisa menggunakan moisturizer yang bisa terlihat lebih tebal Ataupun yang mengandung hyaluronat, seremite, ataupun urea Untuk contoh-contohnya, kalian bisa lihat disini Ini aku ada beberapa contoh, salah satunya seremite ya Memang seremite itu penting banget buat kayak ratu atau rajanya banget ya Dari kulit kering Lanjut, yang keempat itu ada kulit berminyak dan juga berjerawat Kenapa aku disini jadiin satu? Karena memang, kalau udah berminyak tuh udah pasti berjerawat Udah kayak gak mungkin, karena penyebab jerawat tuh ya karena produksi minyak yang berlebih di kulit Jadi kayak udah satu paket nih, minyak dan jerawat nih udah satu paket Nah, untuk kulit ini sendiri, dia tuh udah pasti kalian tau Ini tuh biasanya banyak banget orang Indonesia memiliki kulit berjerawat dan juga berminyak Salah satunya aku sendiri Nah, contohnya tuh seperti, eh, ciri-ciri kulit berminyak dan berjerawat tuh seperti ini Kulit berminyak dan berjerawat ditandai dengan kulit terlihat mengkilap, lur komedo, mudah berjerawat dan memiliki pori-pori yang besar Disarankan untuk memilih moisturizer yang berbahan dasar air dan juga non-comedogenic Nah, ini tuh jenisnya ini kalian harus memperhatikan Karena banyak orang yang punya kulit berjerawat dan berminyak itu salah dalam memilih moisturizer Sehingga kulitnya tuh bisa lebih oily Untuk contohnya sebenarnya itu banyak banget deh guys Ini aku cuma nyantumin beberapa aja Ini salah satu contohnya Yang pernah aku pake juga dan yang banyak temen-temen aku pake juga Ini tuh bagus Lanjut, yang kelima itu ada kulit kombinasi Untuk kulit kombinasi ini itu ada beberapa ciri-ciri seperti berikut Untuk ciri-cirinya, kulit kombinasi ditandai dengan kulit wajah yang berminyak di area t-zone Yaitu dahi, hidung, dan dagu serta kering di area lainnya Untuk jenisnya disarankan menggunakan moisturizer dengan tekstur yang ringan dan berbahan dasar air agar mudah menyerap kulit serta gel ataupun lotion Untuk contohnya kalian bisa lihat di ini nih Aku udah nyantumin juga Nah untuk beberapa contoh-contoh moisturizer tadi tuh kan ada yang sama ya Karena memang ada beberapa moisturizer yang bisa dipakai untuk all skin type Dan ada juga moisturizer yang gak bisa dipakai untuk semua jenis kulit Jadi kalau kalian merasa kulit kalian salah satu dari kelima jenis kulit ini Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa memilih sendiri skincare apa yang kalian mau Asalkan sesuai dengan jenis kulit kalian Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi banget kulit kalian nantinya Karena apa? Jika kalian kulitnya itu kering Kalian memakai moisturizer yang dia berbahan air atau berbahan gel keringan Itu tidak melembabkan wajah kalian Maka dari itu kan biasanya tuh yang kulit kering itu perlu namanya bahan mengandung serumai Nah kebalikannya jika kalian punya kulit yang oily Memakai bahan yang mengandung serumai itu biasanya lebih menjadi over oily Meskipun gak banyak juga Ada orang yang kulitnya berminyak tapi dia cocok Nah itu kembali lagi ke kalian Aku juga gak yang expert banget dalam menjelaskan ini Tapi aku hanya berbagi tips aja Semoga tips ini membantu Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe See you, bye-bye Bye-bye